Assalamualaikum Di video kali ini Saya akan membagikan resep Dan cara memasak nasi kuning yang pulang Gurih dan enak pastinya Nah Nasi kuning ini saya buat Untuk nasi tulang Untuk acara sepuran ya Jadi porsinya agak banyak Terima kasih telah menonton Untuk bahan dan langkah Memasak nasi kuning yang pulang ini Yaitu Panaskan alat pengukus nasi Kemudian kukus 1,5 kg beras Yang sudah dicuci selama Lebih kurang 30 menit Selanjutnya Di wadah terpisah Di sini saya menggunakan panci ya Kemudian rebus santan Sebanyak 1800 ml Bersama dengan 2 batang serai 5 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk 2 lembar daun pandan ikat simpul 2 sendok makan kunyit bubuk Dan 2 sendok makan garam Masak air santan hingga mendidih ya Selanjutnya Masukkan beras yang sudah dikukus tadi Kemudian masak hingga air sat atau mengering Perhatikan beras yang dimasak ya Aduk hingga bagian bawah Karena kalau tidak diaduk sampai bagian bawah Bisa-bisa bagian bawahnya gosong Nah jika kira-kira sudah seperti ini Sudah cukup ya Selanjutnya Setelah air resat Kukus kembali beras Sampai matang Lebih kurang 30-40 menit Kemudian setelah matang Nasi kuning pulang ini bisa disajikan sesuai selera ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan selamat memasak Selamat menikmati Selamat menikmati